Soal PK, ini kabar buruk buatal dan pendukung beratnya dari Mahkamah Agung Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama sedang menanti hasil peninjauan kembali, PK, dari Mahkamah Agung, MA, terkait kasus penistaan agama yang mengantarnya ke penjara Ahok terbukti melakukan penodaan agama sehingga mendapat hukuman penjara 2 tahun Di tengah proses menghuni sel, Ahok mengajukan daya kode terhadap kasusnya ini per 2 Februari 2018 lalu Namun di tengah upaya mengajukan langkah hukum terbaru, Ahok dan pendukungnya mendapat kabar buruk ini Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi memastikan upaya pengajuan daya kode ini akan jadi yang pertama dan terakhir bagi Ahok Kalau melihat apa yang sudah digariskan Mahkamah Agung itu adalah final, satu kali Hanya satu kali dan tidak boleh ada daya kuda lain, kata Suhadi dalam program Maiman yang tayang di Kompas TV, Senin, 5 Maret 2018 Padahal, pada 2014, MA menerbitkan surat edaran, SEMA, nomor 7 tahun 2014 tentang pembatasan PK Yang pada intinya memperbolahkan peninjauan kembali lebih dari sekali Sejumlah terdakwa juga tercatar pernah mengajukan daya kuda lebih dari sekali seperti terpidana mati kasus narkoba Zainal Abidin Mengapa Ahok tidak punya kesempatan yang sama? MA melihat kondisi yang ada, manajemen perkara ada UU lain yang menentukan satu kali UU MA, UU Kekuasaan Kehakiman, putusan daya kuda tidak boleh di daya kuda, ujarnya Suhadi menjelaskan, daya kuda lebih dari sekali ini diupayakan terpidana mati lantaran putusan hukuman mati tidak kunjung di eksekusi kejaksaan Daya kuda juga menjadi kera mengulur-ulur hukuman Kematian tidak bisa ditukar dengan apapun, jadi orang Terima kasih telah menonton